Pesawat kargo milik Trigana Air yang tergelincir berjenis Boeing 737-300. Insiden terjadi sekitar pukul setengah delapan pagi waktu Indonesia Timur. Sebelum mendarat di Wamena, pesawat terbang dari Bandara Sentani di Jayapura dengan membawa muatan 14 ribu ton bahan bakar minyak. Tidak sampai jatuh korban, karena pilot, kopilot, dan teknisi pesawat sempat menyelamatkan diri. Namun kejadian sebabkan landasan rusak. Bandara Wamena ditutup sementara. Untuk perbaikan dan penyelidikan, hingga saat ini evakuasi badan pesawat masih berlangsung.